Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkaitan dengan tugas sebagai guru maka kali ini saya akan membuat sebuah tutorial yaitu membuat form penilaian supervisi akademik dengan Excel untuk mempermudah penilaian langkah pertama buat terlebih dahulu judulnya yaitu instrumen supervisi akademik kemudian pada baris kedua tuliskan administrasi berangkat pembelajaran kemudian pada baris keempat ketikan nama sekolah kemudian baris kelima nama guru baris keenam mata pelajaran baris ketujuh kelas baris kedelapan semester dan baris kesembilan tahun pelajaran pada sel A11 tuliskan nomor kemudian pada sel B11 ketikan administrasi perangkat pembelajaran untuk sel A11 dan A12 silahkan di merge begitu juga dengan sel B11 dan B12 di merge menjadi 1 sedangkan untuk lebar kolom silahkan disesuaikan sendiri blok sel C11 dan D12 kemudian merge menjadi 1 kemudian ketikan kalimat kondisi dan dibawahnya keterangan ada dan tidak ada seperti yang ada pada layar berikut blok sel A11 sampai dengan H11 kemudian merge dan beri tulisan skor sedangkan di bawahnya angka 4, 3, 2, dan 1 dan di sebelah kolom skor beri kolom keterangan seperti yang ada pada layar berikut ada 15 komponen administrasi pembelajaran yang harus dipunyai oleh guru silahkan diketikan dulu semuanya yang pertama yaitu kalender pendidikan kemudian rincian pekan efektif analisa KI-KD program tahunan program semester silabus RPP AKM jadwal pelajaran rancangan penilaian kemudian jurnal mengajar daftar nilai bangsoal referensi atau sumber belajar yang terakhir adalah daftar absen siswa untuk mengatur ketinggian baris setiap point agar terlihat rapi silahkan di block kemudian di klik kanan pilih row height dan ketikan angka 20 atau 25 yang kemudian mulai dari sel C4 tuliskan identitas diri sampai selesai block cell A28 sampai dengan D28 kemudian merger and center setelah itu tuliskan jumlah di bawah jumlah skor berikan rumus penyekoran atau kriteria penyekoran dimana rumusnya adalah skor perolehan dibagi skor maksimum dikalikan 100 dimana ketercapaiannya adalah jika di bawah 55% maka dianggap kurang 55% sampai 69% itu sedang kemudian 70% sampai 85% kriterianya baik dan 91% sampai 100% sangat baik sekali file ini bisa di download di kotak deskripsi sudah ada linknya jadi tinggal mendownload kemudian jika ingin dirubah silahkan dirubah-rubah sesuai dengan kebutuhan sedangkan untuk rumus penilaian saya buatkan video tersendiri ya jadi silahkan dilihat pada video berikutnya untuk cara merumus penilaiannya kemudian di bawah ketercapaian ada kotak atau kolom tindak lanjut silahkan disesuaikan seperti contoh yang ada pada layar kemudian di bawah sendiri itu ada tanda tangan di sebelah kiri adalah tanda tangan guru mata pelajaran dan di sebelah kanan itu adalah pengawasnya saya cut dulu videonya jadi ini adalah tampilan file yang sudah jadi sudah siap pakai dan siap cetak sedangkan untuk video cara penilaiannya atau rumus penilaiannya saya sendirikan pada video berikutnya agar tidak terlalu panjang sekian dulu cara membuat penilaian instrumen supervisi akademik bagi guru atau tenaga pendidik semoga bermanfaat sampai bertemu pada video selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati